Intro Aktor yang tengah naik daun Haris Friza mengaku sempat kepikiran untuk meminang sang pujaan hati, Cutsifa Sambil tersenyum, Haris Friza mengaku senang dengan kepribadian Cutsifa yang seolah sesuai dengan kriteria istri idamannya Meski begitu, niatan Haris Friza untuk menikahi youtuber kenamaan itu harus kandas Kepada Uyakuya, Haris Friza mengurai alasan mengapa ia tak bisa menikah dengan Cutsifa Pengakuan itu dilayangkan Haris Friza saat dihipnotis Uyakuya Dalam kanal youtube Uyakuya TV, Haris Friza awalnya mengaku bahwa dirinya memang senang dengan sosok Cutsifa Seperti diketahui, Haris Friza memang dekat dengan Cutsifa Aku suka melihat personalitinya dia Cutsifa Akui Haris Friza dikutip tribunewsbogor.com, Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023 Lebih lanjut, Haris Friza pun tak ragu memuji setinggi langit Cutsifa Diakui Haris, Cutsifa adalah wanita yang baik dan perhatian Dia baik, perhatian juga, dia itu suka berbagi sama orang-orang, peduli sama orang lain, hatinya tulus, kuji Haris Friza kepada Cutsifa Berkenaan dengan sifat luhur Cutsifa, Haris Friza pun mengaku sempat kepikiran untuk meminang sang kekasih Pernah terpikir enggak menikah dengan Cutsifa? Tanya Uyakuya Dia baik, perhatian juga, dia itu suka berbagi sama orang-orang, peduli sama orang lain, hatinya tulus, kuji Haris Friza kepada Cutsifa Berkenaan dengan sifat luhur Cutsifa, Haris Friza pun mengaku sempat kepikiran untuk meminang sang kekasih Pernah terpikir enggak menikah dengan Cutsifa? Tanya Uyakuya Iya, ada, jawab Haris Friza Meski ingin menikah dengan Cutsifa, Haris Friza nyatanya tak bisa mewujudkan impiannya itu Kepada Uyakuya, Haris mengurai penyebab ia tak bisa menikah dengan Cutsifa Diakui Haris Friza, permasalahan ia tak bisa menikah dengan Cutsifa ada di dalam dirinya Haris Friza merasa belum siap menjadi suami Cutsifa Sementara Cutsifa ingin menikah dalam waktu dekat Kenapa enggak? Cuma ada di pikiran kamu aja Tanya Uyakuya Belum bisa Karena dari aku, aku belum mau nikah cepat-cepat Sedangkah dia dari keluarganya sudah harus menikah di umur dia, ungkap Haris Friza Maunya Haris Friza dan Cutsifa nikah di dunia nyata, fans Tacuit Cinta berulah Bermain di sinetron Tacuit Cinta, Cutsifa dan Haris Friza harus menerima konsekuensinya Penyebabnya, fans Tacuit Cinta yang baper mulai getol menjodohkan Haris Friza dan Cutsifa Memang, berperan sebagai Dhafri dan Cutsifa, Haris Friza dan Cutsifa dipasangkan sebagai suami istri dalam sinetron Tacuit Cinta Melihat akting memukau keduanya, para penonton yang baper Mereka melihat Haris Friza dan Cutsifa sangat cocok sebagai suami istri Fans pun berharap pernikahan Haris dan Cutsifa bisa terjadi di dunia nyata Itu pula terekam dalam kolom komentar di Instagram Haris Friza di momen tahun baru Ia, pada malam pergantian tahun baru, Haris Friza mengbungga sebuah foto bersama dengan temannya Yasmin Naper dan Giorgio Abraham 2023, Bismillah makin baik ya Terima kasih untuk 2022, untuk semua usaha yang pernah kamu lakukan, mau sebesar atau sekecil apapun itu, you did very well Good job, tulis Haris Friza Lantas, Haris Friza juga menanyakan harapan apa yang diinginkan oleh netizen Wish 2023 apa, tulisnya Melihat itu, fans ramai-ramai memberikan komentar Kata-rata berisi harapan Haris Friza bisa bersama dengan Cutsifa At Sky Sanza garis bawah 22 Bang Ais melamar lalu menikah dengan Cutsifa Amin yang sat-sat mazih jangan sampai menyesal karena kedahuluan pria lain Wish 2023 apa, tulisnya Melihat itu, fans ramai-ramai memberikan komentar Kata-rata berisi harapan Haris Friza bisa bersama dengan Cutsifa At Sky Sanza garis bawah 22 Bang Ais melamar lalu menikah dengan Cutsifa Amin yang sat-sat mazih jangan sampai menyesal karena kedahuluan pria lain Tiara Skiaprima Semoga berjodoh dengan Cutsifa At Farido Evin Semoga Tajwid cinta panjang jadi Dhafri Sifa bagaya selamanya Semoga Haris Sifa berjodoh dunia akhirat tiljana Amin At Adinda garis bawah 05.0 Semoga Bang Ais di tahun ini halal dengan Kasifa Amin Dari ribuan komentar mendoakan Haris dan Cutsifa berjodoh Insya Allah doa baik dan dari sekian banyaknya akan Allah ijabah Intinya JGN berhenti support mereka Dan semoga mereka berjodoh dunia akhirat Mereka senang serasi, sema-sema orang baik, cantik, ganteng Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah kun faya kun maka terjadilah Azizai Nebi Semoga Aku, kamu, dan kita semua menjadi hamba yang selalu bersyukur apapun keadaannya Aku, kamu, dan kita semua menjadi hamba yang selalu bermuhasaba agar menjadi manusia baru setiap harinya Aku, kamu, dan kita semua saling mendoakan dalam kebaikan tanpa saling menjatuhkan sesama Aku, kamu, dan kita semua bahagia dengan versi masing-masing Aku, kamu, dan kita semua saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran Sinetron SCTV Tajwid Cinta langsung jadi viral di TikTok padahal baru mulai tayang pada tanggal 7 November lalu Potongan adegan yang menampilkan Siva dan Haris sebagai pemeran utama Tajwid Cinta Rupanya sukses membuat pengguna TikTok dibuat terbawa perasaan alias bapar Ingin tahu lebih jauh tentang sinetron Tajwid Cinta Potongan adegan yang menampilkan Siva dan Haris sebagai pemeran utama Tajwid Cinta Rupanya sukses membuat pengguna TikTok dibuat terbawa perasaan alias bapar Ingin tahu lebih jauh tentang sinetron Tajwid Cinta Simak berbagai fakta Tajwid Cinta berikut ini Kesuksesan sinetron Tajwid Cinta bukan hanya karena keviralannya di TikTok Pada pekan pertama penayangan, sinetron Tajwid Cinta rupanya langsung meroket di posisi keempat rating televisi setelah cinta-setelah cinta, ikatan cinta, dan preman pensiun 7 2. Tayang di jam sepi Rating tinggi sinetron Tajwid Cinta terbilang ajaib Pasalnya sinetron Tajwid Cinta tidak tayang di jam utama alias prime time yakni pukul 5 sore, yang biasa sepi penonton Keren, kan? Sinetron Tajwid Cinta menghadirkan kisah cinta segitiga antara Alina, Dhafri, dan Siva Dhafri awalnya akan bertunangan dengan Alina Namun karena permintaan terakhir ayah Siva, Dhafri membatalkan rencana pertunangannya itu Siva ternyata gagal menikah dengan Ilham yang kepergok menghamili gadis lain Dhafri akhirnya menikah dengan Siva, tetapi di sisi lain juga sangat mencintai Alina Kisah cinta segitiga mereka terbilang unik karena Alina dan Siva ternyata bersaudara Dengan masa lalu orang tua yang diwarnai dendam Kisah rumit tersebut rupanya justru disukai penonton Selain kisah cinta segitiga yang unik dan rumit Sinetron Tajwid Cinta memiliki alur tak tertebak